Intro Pergerakan PSIS Semarang menjelang penutupan bursa transfer PSIS Semarang menambah dua pemain baru di detik-detik penutupan bursa transfer paruh musim beri Liga 1 2022-2023, Senin, 30 Januari 2023, lalu Dua pemain yang didaftarkan tersebut yakni striker Rizky Dwi dan stopper Muhammad Yudi Safrizal Keduanya sama-sama pemain muda, berusia 23 tahun Rizky Dwi merupakan ex-pemain klub Liga 2 Suluk United Sedangkan Yudi Safrizal, ex-pemain Persipapati Kedua pemain tersebut diikat kontrak selesai menjalani trial beberapa pekan CEO PSIS Yoyok Sukawi berharap, kehadiran dua pemain muda ini menambah kedalaman skuad PSIS Di hari terakhir pendaftaran pemain, kami daftarkan Rizky Dwi Striker dan Yudi Safrizal, pemain belakang Dua-duanya kami harapkan mampu menambah kedalaman skuad di masing-masing lini dan dapat berkontribusi banyak untuk PSIS Selamat bergabung Rizky dan Yudi, bahwa PSIS berprestasi ya Sebelum dua nama tersebut diumumkan, PSIS telah merekrut beberapa pemain, diantaranya Bayu Fikri, Adi Satyo, Lutfi Kamal, Rio Fujii, dan Fitin Ho Sementara, untuk pemain yang dilepas, ada nama Andreas Ado, Guntur Triaji, Frendi Saputra, Wahyu Trinubroho, Ali Sesai, M. Ryo Saputro, dan Jonathan Cantilana Di sisi lain, PSIS juga melakukan perombakan di jajaran kepelatihan dengan memecat pelatih fisik Afif Prasetyawan Terima kasih telah menonton!